Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saat ini kita akan membahas fitur-fitur ATmega16 ini masih di slide arsitektur ATmega16, sekarang kita bahas fitur-fiturnya dulu Oke, ini gambar ya tampilan dengan packaging DIP ya, dual inline package dual inline package, yaitu kaki-kakinya berada di sebelah kiri dan sebelah kanan dan pastinya ini true hole, IC-nya true hole, jadi kaki IC-nya tembus PCB Oke, yang pertama fiturnya yaitu disini microcontroller ini, fiturnya yaitu microcontroller AVR 8 bit yang memiliki kemampuan tinggi dengan daya rendah Jadi ATmega16 ini merupakan microcontroller AVR 8 bit, perlu diingat ini 8 bit ya, bukan 32 bit tetapi 8 bit Yang memiliki kemampuan tinggi dengan daya yang rendah, tadi sempat disinggung ya salah satu kemampuan yang tinggi itu termasuk dari segi speednya dan fitur-fiturnya dan dayanya rendah, dayanya rendah, sudah dibahas sebelumnya Oke, selanjutnya arsitektur RISC, arsitektur yang digunakan itu RISC dengan throughput mencapai 16 MIPs pada frekuensi 16 MHz Jadi, arsitekturnya yang digunakan RISC dengan keluaran keluaran, throughput disini adalah keluaran sampai 16 MIPs 16 MIPs, MIPs, yaitu million, million disini juta ya instruction, instruction per, million instruction per second Jadi, disini berarti 6, jadi outputan instruksinya yaitu 16 juta instruksi per detik pada frekuensi 16 MHz Jadi, itungannya, itungannya dengan throughput 16 MIPs ini berarti per 1 Hz-nya itu bisa mengeluarkan satu instruksi bisa menghasilkan, sorry, bisa menghasilkan satu instruksi setiap 1 Hz-nya bisa menghasilkan satu instruksi nah, satu instruksi ya nah, ini jika kristal atau frekuensi ya lebih tepatnya kristal disini nanti bisa kita hubungkan dengan kristal yang 16 MHz dengan kristal yang 16 MHz disini nah, ini kristalnya bisa kita hubungkan dengan 16 MHz nah, nanti akan menghasilkan output instruksi sebesar 16 MHz per second 16 juta instruksi per detik jadi, setiap 1 detiknya mikrokontroller ATMega16 Anda ini bisa mengeksekusi atau menjalankan sebesar 16 juta instruksi per detik nah, itu sangat banyak kan ya jadi, ada 16 juta instruksi per detik yang bisa diselesaikan jadi, kemampuannya tinggi selanjutnya, ini mengenai kapasitas memorinya dia memiliki kapasitas flash memory sebesar 16 KB 16 KB ini sesuai dengan kode 16 yang ada disini 16 ATMega16 dia memiliki memory flash sebesar 16 KB dia juga memiliki EEProm memory EEProm sebesar 512 Byte dan RAM-nya atau static RAM SRAM disini static RAM statis RAM statis sebesar 1 KB 1 KB RAM statisnya nah, channel input output atau saluran I.O. nya dia memiliki sebanyak 32 buah I.O. yang dibagi menjadi 4 port yang pertama port A, port B, port C, dan port D masing-masing memiliki 8 I.O. saya tulis AT 8 I.O. nah, kita lihat disini port D disini contohnya ya mulai PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, dan PD7 begitu juga yang port A ya port A ada port A0 sampai port A7 disini untuk port B sama juga dia mulai port B0 sampai port B7 port C juga seperti itu port C0 sampai port C7 masing-masing memiliki 8 PIN I.O. selanjutnya CPU-nya terdiri dari 32 register nanti akan dibahas dia memiliki unit intrupsi baik itu internal ataupun eksternal kalau internal nanti kebanyakan di-generate atau dibangkitkan oleh software kalau eksternal ini berasal dari kaki microcontrollernya nah, di mana itu disini ada intrupsi eksternalnya yang pertama contohnya disini ada INT0 interrupt 0 INT1 disini ada interrupt 1 dan INT2 interrupt 2 nah, itu salah satu intrupsi eksternalnya yaitu INT1 pada port D titik 3 ya, port D ketiga ada INT0 port D yang kedua dan INT2 itu pada port B yang kedua itu intrupsi pin intrupsinya terdapat 6 mode slip yang pertama idle terus ada ADC noise reduction ya pengurang noise pada ADC itu bisa-bisa kita pakai untuk slip ya terus ini sumber slip ya ada power save ada power down ada standby dan extended standby nah, ini sumber mode slipnya ada 6 nah, ini fitur peripheral ini banyak fitur peripheralnya sampai dibaliknya nanti setelah slide ini ada masih fitur peripheral yang pertama dia terdapat 3 buah timer counter saya singkat TC timer counter timer counter dengan kemampuan pembandingan atau komparator nah, timer counternya memiliki kemampuan pembandingan atau pembandingan atau komparator nah, detailnya untuk timer counternya dia memiliki 2 buah timer counter 8 bit nah, 2 buah timer counter 8 bit dengan prescaler terpisah dan mode compare ada mode compare-nya dia memiliki prescaler prescaler ini untuk mengatur frekuensi timer counternya prescaler namanya dimana aja timer counter mohon maaf untuk timer counter 8 bit 2 buah timer counter 8 bit ini kalau di ATmega16 itu namanya ada timer counter 0 dan timer counter 2 0 dan 2 nah, ini 8 bitnya nah, ini dan dia untuk timer counter di ATmega16 ini dan dia memiliki 1 timer counter 16 bit nah, tadi 8 bit sekarang yang 16 bit ada 1 timer counternya dengan prescaler terpisah dia juga memiliki mode compare dan mode capture mode capture-nya di timer counter yang 16 bit nah, nama timer counternya adalah timer counter 1 nah, nanti dibagi ada timer counter 1A dan 1B yang 8 bit timer counter 0 dan timer counter 2 ini 2 untuk yang 16 bit dia timer counter 1 selanjutnya real-time counter dengan oscilator tersendiri real-time counter dengan oscilator independen tersendiri dia juga memiliki 4 channel PWM PWM jadi PWM-nya independen ini ya 4 channel PWM dimana saja dimana saja 4 channel PWM itu ada OC1A kalau ini merupakan singkatan dari output compare jadi channel PWM-nya namanya OC1A nah OC sendiri itu output compare terus ada disini OC1B selanjutnya selanjutnya ada OC0 dan OC2 seharusnya sebentar kita lihat ada OC0 dan OC2 sebentar oke ini ada OC2 disini OC2 dan disini OC0 itu OC1A OC1B OC2 OC0 0 saya tulis seperti ini OC0 nah jadi seperti itu itu 4 channel PWM-nya yang sudah built-in yang sudah ada di dalam ATMega16 selanjutnya fitur ini masih peripheral-nya peripheral tidak lupa untuk ATMega16 dia memiliki 8 channel ADC 10 bit nah dia bisa bekerja 8 single ended channel jadi bisa bekerja sendiri-sendiri ke 8-8-nya yaitu mulai ADC 0 sampai ADC 7 disini ADC 0 sampai ADC 7 atau dia juga bisa 7 differential channel hanya pada kemasan TQFP bisa juga digunakan untuk differential channel pada pada ATMega16 yang memiliki kemasan TQFP TQFP seperti ini thin quad flat package P-nya itu package kemasan nah kemasan yang seperti ini dia bisa ADC-nya bisa digunakan sebagai 7 differential channel nah dan 2 differential channel dengan programmable gain 1x 10x dan 200x jadi bisa kita gunakan ada 2 channel differential yang bisa kita program penguatannya atau gain-nya sebesar 1x 10x atau 200x nanti ada hubungannya dengan analog komparator disini yang differential channel ini ada hubungannya dengan analog komparator jadi bisa juga ada gain-nya ini ada penguatannya di dalam di dalam ATMega16 nanti ini differential channel ini ada hubungannya dengan analog komparator yang ada di dalam ATMega16 perlu diingat ini packaging ini dan ini berbeda ini packagingnya TKFP atau KFP disini dan ini yang bawah ini Deep Dual Inline Package selanjutnya fitur peripheral dari ATMega16 itu ada byte-oriented two-wire serial interface atau TWI atau I2C lebih banyak disebut I2C jadi di dalam ATMega16 dia memiliki I2C atau TWI yang berbasis byte selanjutnya programmable serial USART tapi sebelum itu kita lihat TWI kaki I2C atau TWI ada di mana kaki I2C ada di sini ini ada SDA dan SCL di sini di sini ada SDA dan SCL di bawah ini selanjutnya ada USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter jadi di sini kakinya ada RXD ini ada TXD ini ini USART kakinya namanya RXD dan TXD ada yang menyebut RXD gitu aja terus ada antarmuka atau interface SPI SPI ini membutuhkan kaki SS SS di sini Slave Select MOSI Master Output Slave Input MISO Master Input Slave Output dan SCK sebagai Clock di sini selanjutnya ada Watchdog Timer dengan Oscilator Internal dan ada On-Chip Analog Komparator jadi sudah ada Analog Komparator juga nanti ada hubungannya dengan differential channel ini pada ADC untuk tegangan kerja dari AT-MEGA-16 ini ada dua macam yang pertama untuk AT-MEGA-16 yang ada di belakangnya seri L dan ada AT-MEGA-16 saja tanpa ada seri tambahannya untuk yang AT-MEGA-16 dengan seri L di belakangnya itu tegangan kerjanya bisa mulai 2,7 sampai 5,5 volt jadi toleransi tegangannya cukup lebar mulai 2,7 sampai 5,5 berbeda dengan AT-MEGA-16 saja tanpa ada L itu tegangan kerjanya harus mulai 4,5 sampai 5,5 kalau kurang dari 4,5 dia tidak bekerja dengan normal begitu juga kalau lebih dari 5,5 sebagai peringatan untuk tegangan jangan sampai melebihi 5,5 ini jangan sampai melebihi 5,5 entah itu Anda menggunakan 4,9 5,2 5,1 itu tidak ada masalah yang jadi masalah nanti pada saat Anda melebihi 5,5 tegangan ini akan menyebabkan jika melebihi jika melebihi maka IC AT mega 16 rusak nah hati-hati jangan sampai melebihi 5,5 volt itu akan menyebabkan kerusakan yang serius bahkan AT mega Anda tidak bisa digunakan lagi untuk frekuensi kerjanya untuk AT mega 16 dengan seri L ini di belakangnya dia frekuensi kerjanya mulai 0 sampai 8 megahertz jadi paling tinggi 8 megahertz tetapi AT mega 16 tanpa seri L atau AT mega 16 saja itu frekuensi kerjanya mulai 0 sampai 16 megahertz jadi kalau Anda mengandalkan kecepatan kerja atau frekuensi kerja maka Anda bisa memilih AT mega 16 tanpa seri L di belakangnya jadi bisa sampai 16 megahertz jadi lebih cepat yang AT mega 16 dibandingkan 16 L ini maksimal ya frekuensi maksimalnya jangan melebihi ini untuk oscilator internalnya oscilator RC atau oscilator yang menggunakan komponen resistor resistor dan kapasitor dia memiliki oscilator RC internal yang sudah terkalibrasi oke untuk blok diagram AT mega 16 sebagai berikut ya dimana yang kita sebutkan tadi contohnya EEPROM disini ada di blok diagramnya USART komunikasi RXT nya juga ada terus SPI juga ada intra unit juga ada disini watchdog timer ada internal oscilator yang terkalibrasi disini juga ada ya timer counter tadi ada ya timer counter 0 timer counter 1 dan timer counter 2 disini juga ada ADC nya terus disini juga ada AVR CPU nya di dalam CPU ini terdapat status register ALU seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya ALU ini ya arithmetic and logic unit status register dia juga terdapat control line disini ya ada unit controlnya juga ada unit secara garis besar ada ALU ada unit control dan ada unit register nya disini juga ada terdapat RAM dan masih banyak lagi ya terus untuk ini ini adalah bus nya bus bus ini juga bus ini bus yang ada panahnya disini ini bus jalur bus ini juga jalur bus panah menunjukkan arahnya entah itu dua arah atau apa kalau seperti ini ini ada panahnya ada panahnya menunjukkan komunikasinya bisa dua arah atau aksesnya bisa dua arah begitu juga ini aksesnya bisa dua arah juga selanjutnya terdapat port juga disini ada port A port A ada port C disini port A port C dalam port A juga terdapat driver buffer nya juga begitu juga disini port B disini ada port B dan port D seperti itu ada kristal kaki ekstal juga jadi yang kita pelajari tidak lupa juga disini ada TWI atau I2C jadi fitur-fitur yang sudah kita bahas tadi itu semuanya ada di dalam blok diagram walaupun kayak slip itu tidak digabarkan disini tetapi dia sudah tertanam atau sudah built-in secara internal di dalam ATMega 16 nanti akan kita pelajari satu persatu mungkin mulai timer counternya seperti apa I.O seperti apa cara mengakses I2C seperti apa USAT seperti apa SPI seperti apa jadi kita bahas satu persatu karena fitur yang ada di dalam ATMega 16 ini terbilang cukup banyak cukup banyak walaupun IC-nya kecil fiturnya cukup banyak oke selanjutnya kita akan bahas konfigurasi pin pada AVR ATMega 16 pada video selanjutnya terima terima kasih